Khamis 25 April 2024, Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28. Upacara yang berlangsung di halaman kantor bupati ini dipimpin langsung oleh Bupati Muhammad Fadil Arif dan diikuti oleh seluruh pegawai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah setempat. Pada kesempatan ini, Bupati membecahkan amanat Menteri Dalam Negeri, yakni terkait Hari Otonomi Daerah yang mengusung tema, Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat. Berdasarkan amanat tersebut, Bupati menyampaikan bahwa seluruh pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari dapat memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran untuk menjalankan amanah serta tugas untuk membangun keperlanjutan dalam membangun sumber daya alam maupun pembangunan lingkungan hidup serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bupati membangun sumber daya alam maupun pembangunan hidup serta tugas angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sisi pemerintahan berbasis elektronik, percepatan proses pemulihan ekonomi nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM serta penambahan pendapatan asli daerah atau PAD dan kemampuan fiskal daerah. Peningkatan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.